Terima kasih telah menonton Plong aja karena kan di dalam gak ada siapa-siapa cuman sendiri Jadi kalau mungkin kita curhat sama orang kita malu gitu kan Tapi kan kalau disini kita bisa curhat sendiri kayak ngomong sama sendiri-sendiri Terus juga nanti bisa dapat hadiah lagi gitu Hari ini aku mau nonton tadi ada Source and Rabbit Terus juga sekarang aku mau nungguin si White Shoes and the Couples Company Aku nonton dulu kali ya mbak ya Okay 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 Mereka habis mambung di Q-Plan dan sekarang kita lagi ngobrol sama mereka nih Halo semuanya Halo Alhamdulillah Ini salah satu gratifitas dari anak muda juga nih ya Pastinya Gimana mambung di Q-Plan 2016? Pertama kali loh ini di Q-Plan Ya pertama kali kita mambung di Q-Plan Kita senang sama acaranya sih sama festivalnya sebenernya Tepatnya karena suasananya segala macemnya dengan adanya boot-boot yang bisa mengisi Jadi gak cuma musik aja tapi lebih ke apa secara festivalnya sendiri gitu Itu sih yang paling penting itunya sih buat gua Nah aku pengen tau nih White Shoes ini kan emang selalu dikenal dengan kreativitasnya dan juga musiknya juga Nah gimana sih caranya untuk stay kreatif gitu untuk kreatif terus Keluarin karya-karya yang ya pokoknya anak muda juga selalu nikmatin Ya yang paling penting sih sesuatu yang mencerja secara rutin itu tentunya akan membosankan Jadi kalau bisa jangan sampai doken Kalau misalkan kreatifnya itu jadi beban lebih baik nanti ya hiburan dulu nanti kerja lagi Refreshing dulu Ya ya ini baru-baru Kalau untuk menciptakan sebuah lagu apalagi memiliki lebih dari berapa tahun ya berapa ada 6 ya ada 6 personal ya Itu susah gak sih gabungnya semua kreatifnya menjadi satu Sebenernya sih gak susah karena masing-masing per individu punya apa punya pemikirannya masing-masing Punya apa dia punya influence dan referensinya masing-masing habis itu tinggal atau porsinya aja gitu Iya porsinya ini segini 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 yaudah baru Ini namanya nge-ban Oke Nah ini akhir tahun 2016 penasaran nih White shoes and the couples company paling seru manggung tahun ini dimana? Mana ya? Semuanya seru sih pastinya ya Iya Tapi kalau boleh pilih satu Satu Tadi sih seru ya Iya sih Oh terima kasih White shoes and the couples company Terima kasih 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 Hashtagnya itu Cubicle Dan pemenangnya tentunya akan mendapatkan iPhone 6 Mulai pemenang minggu lalu Iya Hei Hei Udah Disini Udah Eh Selain Cubeland ada juga acara seru loh Cubers yaitu sound station yang ada di 14 Sember di Labire Centra Prague Jadi dateng aja Dan kemarin kita sudah meliput sound station 2016 di Jakarta Cafe Tamrin Seperti apa ya keseruan Marcel disana? Check this out Welcome Cubers Sekarang gue lagi di acara sound station Tepatnya di Jakarta Cafe Tamrin Jakarta Penasaran seperti apa keseruannya? Ikut gue ayo kita intip Oke sekarang langsung kita ngobrol dengan music director dari proyek kolaborasi sound station As You Like It Halo Mas Nikita Halo Sehat? Sangat sehat Mas Nikita hari ini seru banget acaranya banyak banget performa-performa artis yang hari ini akan tampil ya Tapi yang paling menantang dari korobasi hari ini Itu pemilihan lagunya untuk artisnya Bawain lagu apa Atau arrangement lagunya Dua-duanya Gak jadi Oh dua-duanya ribut? Dua-duanya kenapa? Kenapa ribut? Lagunya yang dipilih Eh arrangement lagunya seperti apa Kan yang pasti pesanannya harus Terdengar berbeda dengan aslinya Jadi bikin bagaimana lagu tersebut sampai Bukan sampai gak kedengeran sih Cuman kayak Ini lagu apa ya? Orang kalau dengerin Kayaknya gue pernah tau lagu apa ya Ini lagu Oh tapi lagu ini Nah ini kan Yang gue tau nih mereka akan menyanyikan lagu bukan lagu mereka Betul Tapi akan menyanyikan lagu Hasil korobasi antara lagu-lagu orang lain Itu hasil brainstorm lu atau lu yang memilih? Itu gue yang memilih Oh Mas Diki yang memilih? Iya jadi mereka Tiap kali gue Whatsapp udah tinggal gue dapet lagu apa ya Wow kita penasaran di Cuber penasarannya seperti apa Kalau gitu Mas Diki saya mau nonton gitu Terima kasih banyak ya Thank you banyak Ya terima kasih Misok direta dari Project Kolaborasi Sound Station As You Like It Oke Cuber Sekarang bersama gue sudah ada yang namanya sama mirip gue Tapi bedanya gue gak bisa nyanyi Dia bisa nyanyi Ada Marcelo dan ada Maruli Apa kabar bro? Baik bro Sehat? Sehat banget men Eh gue mau nanya dong Kalau di mata kalian Mas Nikita Dompas itu seperti apa sih? Maruli dulu Oh gue Dia tuh orang yang kreatif Dia tuh mau keluar dari comfort zone nya Untuk fuse many genres into a beautiful piece of art Kayak kita bilang Oke Very expressive juga Gue kalo sosok Nikita Dompas waktu itu dari gue kecil udah Dari lu kecil Dia udah ngeband sama band Dan sekarang gue ngeliat dia bakalan jadi kayak salah satu arranger Indonesia yang paling menjanjikan untuk the next route Ya of course Potentially Oke Maruli Sukses man Thank you Sukses ya Thank you Nah itu dia gue berperasalangan seperti apa pendek-pendek mereka Ini dia Dia tuh apa pendek-pendek imagine Dia tuh apa pendek-pendek mereka Dia tuh apa pendek untuk itu Aku selesai Dan sekarang gue llegas cara Dan sekarang gueważan gak статьunya Terima kasih.